hai 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 baik kita masuk ke bagian yang berikutnya yaitu negotiated outcomes ini ini yang terkadang luput dilakukan oleh para peneliti termasuk rekan-rekan mahasiswa ketika menyusun skripsi penelitian kualitatif terkadang ini luput ya tidak dilakukan padahal ini adalah bagian yang sangat penting dalam riset kualitatif karena apa jangan sampai ada bias jangan sampai ada salah tafsir salah pemahaman salah memotret realita Nah jadi data yang diperoleh dari informan itu lalu disusun menjadi sebuah bangunan informasi sebuah bangunan fenomena sebuah temua data-data ya disini ada kita sudah memperoleh apa namanya batu kali kita sudah memperoleh batu bata memperoleh pasir memperoleh semen dari lapangan dan seterusnya kemudian ini kita susun menjadi sebuah bangunan tapi ingat dalam proses itu yang kita temukan harus kita sampaikan atau tunjukkan kepada informan kepada sumber data kita itu nanti yang disebut sebagai member checking ini bagian untuk mengontrol halit dan tidaknya sebuah data itu yang disebut dengan negotiated outcome jadi betul kita sedang memotret tetapi ingat hasil potretan itu harus kita tunjukkan kepada orang yang sedang kita potret nanti secara detail juga ada pembahasan khusus mengenai ini dan ini ada fragmentnya lagi-lagi di kesidul anak sekolahan silakan saudara menyaksikan video berikut ini kalau bahan penulisan skripsi anda belum cukup saya bersedia mengantar anda ke masyarakat yang anda tidak anggap hampir punah maafin saya Dul saya nggak berpikir panjang waktu itu saya cuma mikirin studi saya dan saya nggak menyangka kalau hal ini menyakiti hati kamu kenapa aku yang kamu pilih karena aku tertarik pada kehidupanmu Dul kenapa karena aku seorang supir oplet yang bisa jadi mahasiswa antara lain ya oke kalau boleh aku ingin lihat hasil penulisanmu aku takut ada yang kurang atau peliru masih ada di dalam file komputer ku ada tuh di kamar kalau mau lihat rasanya tidak pantas kalau aku masuk ke kamar nggak apa-apa kok Dul kamarku merangkap ruang belajar ayolah Dul aku ambil terima kasih sekali kalau kau mau baca yuk selamat menikmati nah begitu saudara ya eh tadi sudah saudara saksikan bahwa judul itu mempunyai kepentingan untuk membaca bagaimana si Sarah itu memotret keluarganya jangan sampai potret hasil potretan si Sarah itu bias yang tadi disetelahkan oleh si Dul dengan kalau ada yang salah ada yang kurang bahkan dia eh apa namanya berupaya untuk melengkapi data-data itu sehingga hasil potretan si Sarah itu bisa lebih tampak bagus komplit dan seterusnya nah dia juga berkepentingan dan pada sisi yang lain kalau saudara perhatikan tadi Sarah juga tidak berkeberatan bahkan dia senang nggak tahu ini ya senangnya karena si Dulnya atau senang karena proses resetnya biar bagus ya tapi mungkin dua-duanya jadi si Sarah ini juga lebih senang ketika si Dul bersedia untuk membaca hasil resetnya agar apa kalau nanti ada yang salah bisa dikoreksi ada yang orang pas itu bisa direvisi dan seterusnya ini merupakan bagian yang penting dari sebuah tahap penelitian kualitatif sebetulnya ini bisa dilakukan peranalisis atau setelah analisis jadi ini fleksibel sebetulnya bisa di di apa namanya di saat mengumpulkan data setelah mengumpulkan data bahkan mungkin ketika di akhir penelitian tetapi ini memang satu tahapan yang sebetulnya tidak boleh dilewatkan tidak boleh di miss ya ditanggalkan oleh para peneliti kualitatif karena ini bagian dari penjaminan mutu data hasil sekaligus penjaminan pada aspek prosesnya begitu ya kemudian yang terakhir ini ideographic interpretation ataupun tentative application maksudnya apa hasil reset hasil reset kualitatif itu dibatasi waktu dan tempat ini yang kemarin kita istilahkan bahwa kebenaran itu sifatnya apa relatif relatif menurut waktu relatif menurut tempat dan yang lain-lain termasuk metodenya ini bisa saja hasil temanya sama daerahnya sama tetapi metode yang dipakai berbeda itu juga bisa menghasilkan temuan yang lain yang tidak sama dengan yang sebelumnya contoh begini eh ini contoh sederhana aja lah ya kita pernah mendengar riset dari eh siapa namanya itu Islam priai ada Islam santri dan Islam abangan itu dari Mojokuto eh salah satu daerah di Jawa Timur jadi Islam di Indonesia itu bisa kita bagi menjadi tiga dari dari perilakunya ya jadi yang pertama adalah Islam priai jadi orang-orang berhormat orang-orang peraton jadi para pejabat dia orang-orang berhormat gitu kemudian adalah Islam santri ini adalah ya para santri para kiai para ustadz jadi yang mempraktekan adalah Islam secara lebih konsisten kemudian ada Islam abangan di agamanya Islam tapi perilakunya terkadang tidak mencerminkan perilaku sebagai seorang muslim Islam tapi terkadang masih molimo ya mabuk madat mendem dan seterusnya nah eh apakah penggolongan apakah kacamata yang tadi kita gunakan untuk melihat oh soktian banyak muslim di Indonesia ya itu masih berlaku sampai sekarang apakah betul-betul Islam ya umat Islam di Indonesia sekarang itu bisa kita pilahkan ini kamar Islam priai santri dan pribumi belum tentu karena apa dulu dan sekarang berbeda mungkin sekarang ada pria ada santri yang sekarang jadi priai ada priai yang juga sekaligus sebagai santri jadi sekarang ada mobilitas vertikal para santri yang kemudian menjadi priai dan seterusnya itu hanya sekedar sebagai contoh sederhana bahwa riset kualitatif itu dibatasi waktu dan tempat termasuk dulu istilah ulama sebagai cultural broker atau agen of social change ini juga perlu kita perlu kita lihat kembali hasil-hasil riset seperti itu mengingat sekarang definisi ulama berbeda definisi Kiai sekarang mau mau gimana lagi ya begitu dinamis jadi hasil riset kualitatif itu bisa kita komunikasikan bisa kita elaborasi lebih lanjut bagi sesuatu yang sifatnya dinamis betul menurut dulu tapi sekarang mungkin perlu dikaji ulang perlu dipertimbangkan dan seterusnya nah jadi itu yang disebut bahwa hasil riset kualitatif itu dibatas dibatasi oleh waktu dan tempat karena setiap daerah setiap lokasi itu mempunyai karakternya sendiri-sendiri mempunyai keunikannya masing-masing perilakunya berbeda karakternya juga tidak sama ya teh bahkan di satu waktu maaf di satu daerah yang sama tetapi karena waktunya berbeda yang satu tahun 50 yang satu tahun 2000 1950 dan tahun 2000 sudah berbeda meskipun daerahnya sama tetapi karena perbedaan waktu maka hasilnya juga berbeda oleh karenanya yang namanya riset kualitatif itu menjadi sangat penting untuk bisa menemukan sesuatu yang baru sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah ditemukan sebelumnya oleh para riset-riset terdahulu itu saudara yang menjadi materi pada bagian yang kedua bahwa ada beberapa karakteristik dalam penelitian kualitatif yang sifatnya spesifik yang sifatnya unik yang itu bisa menjadi salah satu atribut dalam penelitian kualitatif yang bisa melengkapi nah yang bisa melengkapi sesuatu yang belum bisa diberikan oleh penelitian kualitatif jadi semuanya saling melekapi begitu kira-kira untuk tema dan materi kita pada kesempatan pekan ini semoga ada manfaatnya dan jangan lupa karena ini adalah sudah masuk ke pertemuan kedua tugas yang terkait dengan tema sekaligus rumusan masalah penelitian agar segera diproses ya sebagai bagian dari tugas kita sebagai subyek terima kasih orang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih